Waduk Cirata Selain itu, Waduk Cirata juga merupakan penghasil listrik berkekuatan 1.428 GW per tahun dan menjadi area budidikan dengan kapasitas tertinggi mencapai 135.000. Selain itu, masyarakat juga mengunfaatkannya sebagai tempat wisata, baik wisata pendidikan, alam hingga wisata politik. Sayangnya beberapa masalah muncul di Waduk Cirata. Penurunan kualitas air ditandai dengan kandungan oksigen yang menurun karena melimpahnya limbah organik sisa pakan sehingga beban waduk untuk menguraikan bahan organik menjadi berat karena diperlukan oksigen. Laju sedimentasi juga tinggi karena adanya pengalihan fungsi lahan konservasi menjadi budidaya. Tanda-tanda eutrifikasi juga mulai terlihat dari hijau dan keruhnya perairan yang menandakan adanya kelimpahan fitobankton. Upwelling juga terjadi sehingga dorongan masa air akan bergerak ke atas dan menyebabkan kematian masal pada kita. Jumlah kajian juga tidak sesuai dengan SKM. Telah ditetapkan yaitu sebanyak 12.000 unit karena pada kenyataannya kajiannya mencapai 70.000 unit. Kebijakan-kebijakan yang dibuat juga belum terlaksana dengan baik karena belum adanya ketugasan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Untuk mengatasi masalah-masalah yang tinggal, maka strategi pengelolaannya harus dilakukan dari bagaimana aspek. Kajian dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap perusahaan waduk sehingga upaya penerbihannya harus dilakukan. Modifikasi kajian menjadi desain smart juga bisa dilakukan di mana disapakan dan kotoran ikan menjadi pupuk bagi tanaman pertanyaan. Pengurukan terhadap sediman yang ada juga bisa dilakukan sehingga menempatkan masalah yang waduk dan mengurangi deposit kejemaran. Restorasi juga ditekankan pada sifat kimia, biologi, dan fisika perairan. Program restocking perlu dilakukan secara rutin dan diawasi oleh pihaknya supaya tidak terjadi kecurangan penggunaan benih. Eceh gondok yang muncul bisa dimanfaatkan menjadi peluang kerajinan seperti pes, topi, sandal, dan lain-lain. Pada aspek sosial, kelembagaan integratif harus aktif di mana semua unsur seperti pengelola waduk, lembaga penelitian, PEMDA, LSM, dan masyarakat ikut terlibat. Kelembagaan harus ideal di mana pengelolaan waduk cirata terintegrasi dengan pengelolaan dah citarum dengan prinsip pengelolaan One River, One Plan, and One Integrated Management. Masyarakat harus paham dan melibatkan diri secara aktif dalam pengelolaan waduk mulai dari penyama pahaman, prosedur, pembatasan KJA, hingga monitoring. Analisis atribut sosial dilakukan dengan pemberian IPTEC, wadah organisasi sosial agama untuk mendorong keterbukaan wawasan dan mekanisme penyelesaian konflik setelah kapasiti dalam kelembagaan. Analisis atribut kelembagaan dilakukan dengan koordinasi ketiga kaupaten yaitu Bandung Barat, Purwakarta, dan Cianjur harus diperarat terutama dalam pemberian izin KJA dan penataan KJA. Sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2010, waduk cirata yang dijadikan sebagai salah satu tempat multifungsi baik dari aspek lingkungan hingga ekonomi harus dijaga dengan baik, terutama dalam bidang hukum atau aturan untuk menjaga pengelolaannya sehingga keberlangsungan dan keberlanjutannya terjamin. Beberapa kebijakan pemerintah yang harus ditegaskan diantaranya adalah memperbaiki regulasi yang telah ada, meningkatkan lembaga pengelolaan waduk yang telah ditunjuk sebagai pangkalan data resmi pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak, dan meningkatkan peran kelembagaan dalam evaluasi dan monitoring program. Terima kasih telah menonton!